Jembatan pintu Batek, Alu Kuta, di desa Pulau Ara dan Belang Bati, kejamatan Pedada Biren, kembali ambruk di terjang banjir. Kondisi jembatan yang ambruk ini sudah berlangsung sejak tiga hari lalu. Ironisnya warga masih melintasinya meski sebagian lantai jembatan juga sudah runtuh. Warga pun berharap kerusakan ini segera diperbaiki, terlebih jembatan ini merupakan akses utama anak-anak bersekolah. Masyarakat yang menggunakan jalan ini termasuk masyarakat-masyarakat di luar kejamatan Pedada yang mempunyai kebun di daerah Syakuru, Luganda, Dayah Muara, bahkan sampai ke transmigrasi Alu Kuta. Jadi kebutuhan jalan ini untuk semua masyarakat yang mempunyai kebun dan sawah. Ku perkenalkan padamu sebuah tempat yang rupawan. Yang di setiap sisinya hanya biru dan hijau. Sebuah panorama alam yang sangat dirindukan. Di sini hanya ada tawa, keceriaan, kesederhanaannya. Pengalaman menikmati dua warna air laut atau menikmati tarian khas likok pulau yang mempesona. Dilengkapi dengan pasir putih dan panorama bawah air yang menakjubkan. Yang akan membawamu ke sebuah pengalaman baru. Sebuah cahaya di ufuk barat Indonesia. Mereka menyebutnya Pulau Aceh. Terima kasih telah menonton!